Setelah memenangkan sabuk WBC Continental Amerika saat melawan Larry Donnell, Ridic Bo menantang Herbie Hatt yang tak terkalahkan dengan rekor 26 kali menang, 25 kali diraih dengan KO. Saat itu, Herbie memegang gelar WBO sejak Maret 1994, merampas dari tangan Michael Bean lewat KO di ronde yang ketujuh. Pertarungan keras berlangsung sampai di putaran ke-6. Bo menjatuhkan Herbie sebanyak 2 kali lewat kombinasi hook yang keras. Sang lawan pun tak mampu bangkit hingga di hitungan ke-10.